selamat menikmati melakukan penampingan kepada para korban untuk penanganan kejauhan anak sama melibatkan krisiolog krisiolog yang saat ini Bu Andri itu ada di rumah sakit kasinah saat ini video Bu Andri sudah melakukan upaya-upaya penangkatan kepada orang tua maupun korban supaya nanti mereka melakukan upaya secara teknis karena yang teknis adalah bisolog dia melakukan upaya agar nanti anak kembali normal lagi orang tua juga normal lagi secara berkeziwanya yang saat ini kemarin kami telah melakukan assessment baik ketua Bapak Kusma maupun oleh sekretaris secara fisik sehat mereka ceria mereka diaktif mereka mau ngobrol memang secara fisik namun kalau kejauhan memang yang terpersis adalah bisolog ini bisolog yang terpersis kalau kami hanya mewarna saja yang kami lihat saat itu waktu melakukan assessment pada tanggal 2 dan 3 Juni kemarin dua hari kami melakukan assessment kepada para korban secara fisik sehat namun secara fisik kejauhan hitam ditangani oleh bisolog dari rumah sakit kardindah termasuk juga salah satu tim dan upaya ke depan kami akan tetap melakukan penampingan korban sampai dengan selesai sampai dengan selesai dari kepolisian memproses secara verbal secara hukum kami pun terhadap korban akan menampingi terus dimanapun korban beratang baik di kepolisian maupun nantinya di kejaksaan ataupun nanti di pengadilan opaya kami telah kami lakukan sebagaimana kasus-kasus yang lainnya dari awal tembut bola ke rumah yang berjambutan rumah korban sampai ke proses-proses selanjutnya sampai keputusan final di pengadilan kami pun terus melakukan upaya-upaya penampingan dan paskan mungkin kalau memang sudah selesai jadi kami pun tetap melakukan penampingan yang intinya supaya korban itu sudah benar-benar normal keadaan baik fisik maupun kejiwa jangan lupa follow like dan subscribe sosial media tribun jateng selamat menikmati